Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membedahkan isi data chat WhatsApp dari WhatsApp mode ke WhatsApp yang biasa. Kebetulan WhatsApp yang saya gunakan ini adalah GB WhatsApp dan sekarang untuk semua datanya akan kita pindahkan ke WhatsApp yang biasa. Oke, silahkan simak videonya. Langkah pertama silahkan kalian download terlebih dahulu untuk WhatsApp yang biasa di Playstore seperti ini. Kita buka saja langsung ya. Oke, jika sudah, kemudian sekarang kita buka aplikasi File Manager. Oke, di HP Xiaomi saya ini sudah ada aplikasi File Manager. Mungkin di HP kalian juga ada ya. Berikutnya kita buka untuk penyimpanan internal seperti ini. Kemudian sekarang kita buka folder Android. Kemudian pilih media. Nah, di sini akan kita temukan untuk file penyimpanan GB WhatsApp ya. Kalau kalian menggunakan selain GB seperti YoWhatsApp, FM, ataupun yang lainnya, maka di sini akan ditemukan ya untuk nama foldernya. Kemudian di sini akan kita temukan juga folder WhatsApp yaitu com.whatsapp. Kalau di HP kalian nggak ada, silahkan buat terlebih dahulu untuk nama foldernya yaitu com.whatsapp. Oke, sekarang kita pindahkan untuk data dari GB WhatsApp ke WhatsApp yang biasa. Langkah pertama, buka terlebih dahulu file com.gb.whatsapp. Kemudian sekarang kita pindahkan untuk filenya ini ke penyimpanan WhatsApp yang biasa atau yang original. Caranya tekan dan tahan, kemudian setelah itu pilih pindah. Berikutnya pilih lagi penyimpanan internal. Pilih Android, media, lalu com.whatsapp. Dan sekarang kita taruh untuk filenya di sini. Pilih tempel. Oke, untuk file GB WhatsApp-nya sudah berhasil dipindahkan. Sekarang tinggal kita ganti untuk namanya. Dari GB WhatsApp, kita hilangkan untuk GB-nya. Oke, kita ganti nama, lalu buang untuk GB-nya dan sisakan WhatsApp-nya saja. Seperti ini. Lalu pilih OK. Kemudian kita buka untuk folder WhatsApp-nya. Buka lagi media. Nah, di sini untuk semua nama dengan awalan GB kita hapus. Seperti GB WhatsApp Animates, GB WhatsApp Audio, GB WhatsApp Dokumen, semuanya kita hapus untuk GB-nya. Dan sisakan WhatsApp-nya. Oke, kita ganti. Nah, di sini GB-nya kita buang. Lalu OK. Nah, lakukan cara ini ke semua folder. Oke, untuk nama sudah saya ganti semua. Di sini nggak ada GB lagi. Kemudian sekarang kita buka untuk WhatsApp yang asli. Kemudian login menggunakan nomor yang ada di GB WhatsApp tentunya. Oke, berhasil masuk. Lalu pilih lanjut. Izinkan. Kita tunggu untuk proses pencarian penjandangan data. Oke, berhasil ditemukan. Lalu pulihkan. Pilih lanjut. Dan sekarang kita lihat. Untuk semua datanya sudah berhasil dikembalikan. Semua data chat termasuk grup semuanya kembali seperti sedia kala. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.